Bupati Merangin Al-Haris menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jambi, Mudawar Ibrahim. Selain melakukan kunjungan kerja ke Merangin dan ingin melihat seperti apa perkembangan keluarga berencana di Berangin, kapal dari BKKBN Jambi, Mudawar Ibrahim, juga menghadiri pengukuhan Pengurus Ikatan Penyeluh Keluarga Berencana atau IPKB, Cabang Kabupaten Berangin, untuk periode 2020-2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Berangin, Dr. Nandis Elvis Surya Didata, dalam laporannya berkatakan, berdasarkan data basis capaian kinerja dari target 5 indikator yang ingin dicapai dari DPPKB Kabupaten Berangin, menurutnya TVR atau angka kelahiran total, angka prevalensi kontrasepsi modern, menurutnya kebutuhan berkab yang tidak diterpenuhi, menurutnya angka kelahiran bagi remaja, dan meningkatnya kesertaan keluarga berkab dan kesehatan reproduksi. Maka untuk DPPKB Kabupaten Berangin di tahun 2019, rata-rata capaian kinerja dengan predikat memuaskan A, sebesar presentasi 93,36 persen. Dari Merangin Jambi Tim Liputan, Jambi 2.8. Acara ini adalah pelantikan ikatan penyuluh KB di Merangin. Nah acara ini adalah penguatan kelembagaan penyuluh KB di tingkat Kabupaten. Nah sambil juga ketidikan pesan kepada mereka, agar kita tidak bicara hanya mengandalkan penduduk saja. Tapi kita bicara bagaimana angka kelahiran kita itu berkualitas. Nah jadi kita mampu mengandalkan penduduk, tapi kalau yang lahir itu tidak berkualitas, nah ini juga akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan usia Indonesia ke depan.